What's up Skullfans, welcome back to Time Out We're only going to get tested This man got the bodyguard with him My God COVID ain't gonna jump on you dawg, it's alright COVID ain't gonna jump on you man, it's cool bro It's cool Balik berenggur kipadila, kita kembali lagi ke Info Basket Harian dari 17 Desember 2020 Selamat geng, kalian baru saja melihat sebuah video menurut gue ngakak banget sih Dimana Montreserrol meledikin Anthony Davis Karena Anthony Davis bawa bodyguard hanya untuk mengambil COVID-19 test saja Dan ini kayaknya sih season ini kita bakal dapet video banyak nih Dari Kyle Kuzma, Montreserrol, dan juga AD yang lucu-lucu Jadi kita tunggu aja nanti ya di Instagram Oke, ngomongin Lakers Hari ini kita bahas lagi tentang Lakers yang menang atas Phoenix Suns di NBA preseason Dimana mereka menang dengan skor 112-107 Jared Dudley hits the dagger today Tapi yang pasti ini merupakan pertama kalinya Anthony Davis dan juga LeBron James bermain di NBA preseason tahun ini LeBron hari ini mencetak 11 poin dalam 15 menit Dan Anthony Davis mencetak 10 poin dalam 18 menit Ini memang merupakan pemanasan saja dan tampaknya juga biar mereka dapet feelnya aja untuk bertanding Makanya itu kenapa Lakers juga gak masang mereka lama-lama But secara fisik, secara mental gue yakin AD dan LeBron udah siap banget sih menghadapi opening night Saat mereka akan menghadapi Los Angeles Clippers pada tanggal 23 Desember waktu Indonesia Nanti pertanyaan yang paling besar untuk Lakers jelas adalah Apakah Kyle Kuzma bisa menjadi third option di Los Angeles Lakers season ini? Kok menurut gue sih dia akan menjadi third option and he will have a big year Dan ini sudah disetujui oleh LeBron dan juga Anthony Davis Dimana Kyle Kuzma ini menurut gue confident levelnya dan juga shootingnya semakin bagus aja si season ini Jadi Kyle Kuzma itu tadi ditanyakan setelah pertandingan role lo bersama Lakers apa ya tahun ini ya? Dan dia bilang, wah gue juga kurang tahu karena role gue berubah-berubah setiap tahunnya Tapi Kyle Kuzma kok gue lihat dari pertandingan pertama preseason Dia memang agak sedikit struggling dengan 3 point shotnya Tapi di game kedua dia udah mulai menemukan ritmenya Dan di game ketiga pun dia hari ini bermain lumayan bagus menurut gue Dengan 23 point dan juga 4 3 point shot And of course ini dia dalam ritme yang bagus banget Dan juga kayaknya udah mendapatkan confidence juga dari Coach Frank Vogel Yang memberitahu dia bahwa yang diperlukan dari Kyle Kuzma adalah Untuk menembak 3 point shot on the move Dan katanya Kyle Kuzma berlatih selama short off season ini Untuk memperbaiki tembakan 3 point shotnya Dan menurut gue ini udah mulai terlihat hasilnya di awal-awal preseason ini Dan Kyle Kuzma juga pasti termotivasi karena temen-temen seangkatannya semua Sudah mendapatkan rookie extensionnya mereka dengan uang yang banyak sekali Sedangkan Kyle Kuzma belum jadi menurut gue ini akan menjadi motivasi sendiri Untuk Kyle Kuzma membuktikan value-nya dia untuk Lakers dan juga di NBA nantinya Tahun lalu dia sedikit turun memang average-nya karena kita tahu ada Anthony Davis masuk Lalu juga ada beberapa pemain lainnya seperti Danny Green Jadi Kyle Kuzma tahun lalu itu average-nya adalah 12,8 point per game Dan juga 4,5 rebound per game Kalau menurut gue, I think he will have a big year at least 16-18 point per game untuk Kyle Kuzma Jadi gue rasa dia akan lebih konsisten juga kayaknya season ini Jadi itu kenapa menurut gue Kyle Kuzma akan menjadi third option on the Lakers team Walaupun gue tahu masih ada Danny Schroeder Lalu juga mungkin bisa mengejutkan adalah talent Horton Tucker Dan ngomongin kedua pemain itu Danny Schroeder hari ini mengalami cedera ankle Tapi katanya sih mild sprain aja Jadi gak akan istirahat terlalu lama Tampaknya gue rasa dia juga akan ready Untuk first game of the 2020-2021 season Tapi Lakers katanya mau evaluasi ulang dulu sih Untuk memastikan bahwa tidak ada cedera yang lebih parah lagi untuk Danny Schroeder Lalu ngomongin THT THT kembali berhasil mencetak 18 point di pertanyaan hari ini Dan kita tahu THT ini semakin aja Semakin hari semakin membuat kita terbukau saja Dan apakah juga Frank Vogel harus masukin dia sih Gue penasaran untuk rotasinya Lakers pada game pertama nanti Karena menurut gue ya selama 3 game preseason ini THT sih tampilnya luar biasa sekali untuk Los Angeles Lakers So itu adalah dari beritanya Los Angeles Lakers dan juga Phoenix Suns Hari ini Chris Paul masih sedikit struggling juga Kalau gue lihat tadi kalau gak salah 5 turnover Tapi Phoenix Suns jelas ini juga mereka masih mencoba membangun chemistry-nya Mereka gue yakin nanti pas regular season juga mereka akan bagus Oke sekarang kita pindah ke pertanyaan kedua Ini gue semangat banget sih untuk bahas ini Dimana Chicago Bulls berhasil mengalahkan Oklahoma City Thunder Dengan score 124-103 Billy Donovan bertemu mantan timnya secara gak resmi Tapi ini masih preseason soalnya Man Kobe White Gila sih menurut gue Kobe White and Zach Levin are gonna be lead this season Dua-duanya bisa score at a high rate Hari ini Kobe White mencetak 27 point dalam 28 menit Sedangkan Zach Levin mencetak 24 point Sangat smooth sekali Gila jump shotnya dia tuh enak banget dilihatnya sih untuk Zach Levin Jadi gue expect kalau Kobe White and of course Zach Levin bisa terus bermain seperti ini Dimana saling compliment each other Dan dua-duanya menurut gue udah lebih baik dalam membuat decision making-nya mereka Lalu juga kayaknya Coach Billy Donovan tau banget nih cara mengeluarkan kemampuan kedua pemain ini Jadi gue expect mereka ini bisa menjadi surprise nantinya di Eastern Conference Dan bisa aja jadi backcourt yang juga salah satu yang terbaik di season mendatang ini So Zach Levin juga gue liat tadi defense-nya juga semakin bagus Jadi ini kayaknya dia udah serius banget Semoga gak cedera karena kita tau juga Zach Levin punya injury history yang lumayan parah Jadi kita harapkan aja sih Zach Levin bisa stay healthy Dan kalau kalian main fantasy NBA I think you should pick up Kobe White right now Oke selain itu juga kita akan ngomongin tentang Patrick Williams Patrick Williams itu rookie-nya Chicago Bulls Dia hari ini menjadi seorang starter Ini pertama kalinya di NBA preseason dia jadi starter Man banyak banget yang memuji dia Dari pelatih Billy Donovan, Kobe White, dari Zach Levin Semua suka banget dengan Patrick Williams ini Pada bilang dia super talented dan juga elite defender Hari ini dia 13 poin, 7 rebound dan juga 2 block Tapi yang paling kalian kalau bisa nonton pertandingannya Kalian bisa liat deflection-nya dia tuh banyak banget sebenernya Dan dia memang seorang defender yang bagus banget Jadi coach Donovan kayaknya suka nih dengan komposisi Patrick Williams sebagai starter Lalu juga auto quarter bermain sebagai six man Ataupun sebagai dari bench-nya Chicago Bulls Dan itu kayaknya kita bisa expect saat nanti regular season-nya Chicago Bulls I think Bulls ini menurut gue bisa fun sih untuk ditonton Wah kayaknya gue harus memilih mereka sih sebagai dark horse mungkin ya nantinya di Eastern Conference Oke next ada dua pertandingan lagi kita akan bahas sedikit Dimana ada New York Knicks hari ini yang berhasil mengalahkan Cavaliers dengan score 193 RJ Barrett dan Kevin Dox masing-masing mencetak 16 poin Tapi ini merupakan debutnya Obi Topin di Madison Square Garden Kita tahu dia merupakan hometown kid Dia hari ini mencetak 8 poin dan 7 rebound Kalau kalian lihat ya gerakannya Obi Topin ini mirip banget loh dengan Amare Stodermeyer Dari cara dia nembak, cara dia ngedang Kalau dia bisa mendekati aja prime-nya Amare Stodermeyer nanti Wah Nixie got a good one in Obi Topin Oke pertanyaan terakhir kita pindah ke Denver Nuggets Dimana mereka berhasil mengalahkan Portland Trail Blazers hari ini dengan score 126-95 Para fansnya Denver Nuggets hari ini impress banget dengan Isaiah Hartenstein Wah semoga gue gak salah jemput namanya He played well today and can make plays from the top of the key Dia bisa jadi kayak playmaker juga sih dikit-dikit ya untuk Denver Nuggets Dia hari ini selesai dengan 9 poin dalam 14 menit He's a big guy Tapi menurut gue lincah banget Dan menurut gue ini adalah upgrade dari Mason Plumley musim lalu Tapi gue belum tahu nih nanti coach Mike Malone bagaimana rotasinya untuk big mannya mereka Karena mereka banyak banget loh pilihannya Ini bener-bener deep loh menurut gue Timnya Denver Nuggets dari 1-12 kayaknya semuanya bisa kontribusi sama besarnya Lalu juga kita tahu Jokic hari ini santai aja tapi hampir triple-double Dalam 25 menit dia mencetak 12 poin, 11 rebound dan juga 8 assist Bobo was also solid hari ini dengan 10 poin dan juga 6 rebound Tapi kayaknya ada drama dikit nih di Denver Nuggets Tadi itu kayaknya Will Barton mengatakan bahwa dia gak looking forward Untuk menjadi 6 men di Denver Nuggets Dia expect untuk menjadi starter Tapi kita tahu Mike Malone pun juga mengatakan Dia belum tahu starternya siapa And of course his job not to make everyone happy Semoga gak ada apa-apa ya Dengan Denver Nuggets sangat sayang sekali Kalau memang Will Barton harus merusak sedikit kemistrinya Mereka yang sudah mereka build mungkin sekitar 4 tahun lalu sih Makanya mereka sekarang ini menjadi salah satu kekuatan besar Di Western Conference hari ini Will Barton dia baru sembuh dari cedera ya Saya tahu gue Dia mencetak 9 poin untuk Denver Nuggets Dan hari ini yang bagus juga adalah Paul Millsap ya Paul Millsap mengalami tadi 16 atau 18 poin gitu Untuk Denver Nuggets And of course one ass assist ya Kepada Michael Porter Jr. for the dunk Oke itu dari NBA preseason Kita sekarang akan bahas satu berita aja dari NBA hari ini Tentang Gordon Hayward Yang mengalami patah tulang di salah satu jarinya dia Dia sekarang ini day to day Jadi gak akan masalah kayaknya untuk Hornets Tadi kayaknya baik banget yang panik Kayak waduh baru dapet gaji gede nih Udah cedera lagi Dan kita tahu memang dia He's been unlucky with injuries also Tapi gue harapkan sih ini nothing major ya Ini minor banget kayaknya sih Dia hanya akan istirahat di game preseasonnya Hornets aja besok mereka akan menghadapi Online No Magic Tapi tampaknya juga nanti regular season sih Kayaknya udah bisa main ya Karena statusnya masih day to day saat ini Oke Karena kita pindah ke Southeast Asia Filipin Dimana Kai Soto baru saja mengumumkan bahwa Dia akan bermain Untuk tim nasional Filipin Di window ketiga nanti So ini menarik banget Jadi tadi kalau gak salah tuh ada press conference Yang diadakan setelah NBA G League juga Mungkin latihan Dia press conference dengan Mungkin media di Filipina Dia mengatakan bahwa dia Available dan akan bermain Dan ini menarik banget Karena kita penasaran semuanya Kita excited banget Pengen liat nih Perkembangan India Selama lebih dari satu tahun ya kayaknya Sekarang ini Sudah berada di Amerika Kita pengen tahu dia seberapa jago Kalau main di Real international level competition Dan yang gue harapkan Indonesia bawa Derrick Michael ya Harusnya Biar seru nih Dimecapin langsung Derrick Michael lawan Kai Soto Uh Das gak lebih seru sih Das gak lebih lit Oke Itu berita dari Kai Soto Sebelum kita udahan Kalau ingin share beberapa klip Kepada kalian Yang pertama ini adalah Pemain high school yang mungkin Paling atletis saat ini Yaitu JD Davidson Ini merupakan Halis-halis dari blok Gilanya dia Dimana ini dia kayak main Volley ya Ngebloknya ya Bener-bener di smash Kalau gak ditabrakin Bolanya ke papan Ini gokil banget sih Semoga tapi Anak ini akan healthy terus ya Jangan sampai cedera Karena kita tahu Biasanya kalau udah atletik banget Dan sering lompat-lompat Gampang banget cedera ya Kita doakan JD Davidson ini Bisa menjadi salah satu Prospek terbaik Untuk college basketball Di musim mendatang ini Next Ada sebuah video Dimana ini ada Seorang point guard Kayaknya ya Dimana dia melakukan He breaks Sama di ankles Lalu dia nembak 3 point Lalu dia melakukan steal Lalu nembak 3 point lagi Menurut gue nih This is what a sequence man That was fun to watch Dan itu adalah Dua klip yang gue ingin share Kepada kalian semua Semoga kalian suka Dan time out geng Besok ini Koroki akan pergi liburan Bersama keluarga Jadi akan terbang Besok seharian Gue belum tahu Besok gue bisa bikin time out Atau tidak Jadi gue gak bisa janji Kepada kalian Tapi gue usahakan Saat transit Kalau bisa sih Kalau gue gak ribet ya Kalau ada internet kencang juga Semoga gue bisa upload Video pendek Mungkin besok Untuk time out Mungkin untuk update Dan juga sedikit reaksi aja Dari game-game NBA preseason Besok ini Tapi gue gak janji Jadi jangan ditungguin But Yang kalian bisa tungguin besok adalah Video NBA season preview Bersama temen baik gue Yaitu Adiyani Besok gue akan schedule Mungkin untuk jam 11 siang Besok untuk video itu Akan gue tampilkan di Youtube Jadi itu gue time out geng So Seperti biasa Thank you so much Time out geng For watching this episode Semoga kalian mendapatkan informasi baru And of course Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys Maybe in two days Peace Peace